Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Yosi bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita bersama nah sekarang kita akan mencoba melanjutkan ke Jus 2 lagi ya tidak terasa ya kita sudah belajar hingga 1 Jus nah sekarang kita masuk ke Jus 2 baik teman-teman silahkan dibuka Al-Quran ya kita coba lagi Irama Bayyati kita terapkan ke surah Al-Baqarah Jus 2 awal Jus 2 pada ayat 142 ya 1 Jus ada 141 ayat loh yang sudah kita baca yang sudah kita pelajari Irama-Iramanya dan diterapkan ke dalam 1 Jus nah sekarang kita masuk ke Jus 2 ya semoga bisa terbantu dengan belajar kita seperti ini dan teman-teman tetap istiqomah dan semangat ya dalam belajar membaca Al-Quran kita masih menggunakan 3 rumus nada untuk Irama Bayyati yaitu nada pertama nada naik nada kedua nada datar ketiga nada turun nah disini naik datar turunnya terletak pada ujung ayatnya kemudian pada hawa Iramanya semoga dengan rumus nada ini dapat membantu teman-teman mengingat Irama Bayyati ya kau cuci ulangi nada yang pertama naik nada yang kedua datar nada yang ketiga turun kita baca dulu ta'auznya A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahir Rahmanir Rahim nah sebelumnya perhatikan ya tempat berhentinya nah disini kita coba dulu berhenti di tempat yang sudah disediakan di Alayha saya kulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an kimbulatihimul lati kanu alayha ya kita coba lagi teman-teman usahakan bisa ya nafasnya sampai ke Alayha saya kulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an kimbulatihimul lati kanu alayha nah memang ayatnya cukup panjang ya jadi sangat menguras penafasan kita dalam membacanya jadi caranya bagaimana kita harus sering-sering mengulang-ulang ayat ini misalnya pernafasan kita hanya sampai ke kataku belatihimu nah kita ulangi lagi baru sampai kanu nah ulangi lagi jadi diusahakan sampai ke alayha atau tempat berhentinya jadi makin diulang-ulang maka pernafasan kita akan makin bertambah panjangnya seperti itu jadi teman-teman harus sering-sering mengulang ya kalau ketemu ayat-ayat yang panjang lanjut nada kedua digantung ya atau didatarkan jadi nadanya itu dipotong ya kalau nada yang kedua datar kalau ada variasinya nah kalau akhirnya pendek seperti ini nah seperti itu aja jadi baru nada turun habis nadanya boleh ujung ayatnya seperti itu atau mustaqim nah baru satu ayat dengan satu kelompok rumus nada sekarang kita ulangi nada yang pertama nah sebelumnya teman-teman harus memperhatikan tempat berhentinya atau wakafnya ya wakaf ibtidaknya nah disini ayatnya cukup panjang jadi teman-teman harus tahu ya tempat berhentinya nah disini bagusnya berhenti di syuhada syuhada ya nanti kita ulang di litakun pakai variasi yang berbeda boleh ujungnya seperti itu atau syuhada atau syuhada coba lagi jadi berjenjang ke atas atau berjenjang naik gitu ya syuhada syuhada lagi kemudian lanjut nada yang kedua kalau ujung nadanya datar kalau ayatnya panjang kalau kondisinya seperti ini seperti itu aja syuhada lagi lanjut masih menggunakan nada yang kedua nada datar nah disini coba teman-teman perhatikan dulu tempat berhentinya ya nah disini kita bisa berhenti di lina'alam ya kita coba di lina'alam nanti kita ulang di illa nah seperti itu kita masih menggunakan rumus nilai kedua tapi menggunakan variasi yang berbeda lagi karena ayat satu ayat ini panjang jadi kita bisa membagi dua kelompok rumus nada nah kita pakai rumus nada yang ketiga lagi yaitu rumus nada turun illa lina'alam man yattabih'u rrasul min man yang kalibu ala akibai lagi langsung aja seperti itu nada yang pertama kembali lanjut lanjut habis habis nah baik teman-teman itulah dua ayat hari ini kita menerapkan irama bayati ke dalam surah al-baqoroh jus dua ya pada ayat 142 nah jadi disini jika teman-teman menemukan ayatnya panjang seperti ini ayat yang pertama ya ayatnya cukup panjang dan menguras pernafasan silahkan teman-teman ulangi terus sehingga sampai ke tempat berhentinya kemudian pada ayat yang kedua yaitu ayat 143 dalam satu ayat itu ada beberapa baris yaitu lebih kurang ada 6-7 baris usahakan teman-teman bisa membagi iramanya gitu ya misalnya kita udah belajar 3 rumus nada habiskan dulu 3 rumus nada kemudian cari tempat yang cocok untuk nada turun ya nada terakhir dan cari juga tempat yang cocok untuk nada pertamanya jadi teman-teman itulah beberapa tips dan trik bagi teman-teman ya jika menemukan kondisi ayat seperti ini semoga teman-teman makin mantap makin mahir dalam membaca Al-Quran maupun menerapkan irama-irama yang kita pelajari baik bagi teman-teman yang sudah bergabung hari ini terima kasih insyaallah kita akan melanjutkan belajar kita nanti di video selanjutnya dan bagi teman-teman yang belum atau mau bergabung silahkan ditekan tombol subscribe ya pada channel koci ini dan aktifkan terus lonceng notifikasinya dan bagi teman-teman nih yang mau belajar ilmu tajwid ada nih channel koci di oci yosi tajwid semoga dapat membantu teman-teman semua semoga sehat selalu sampai jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati